Quran hadis kelas 3 pelajaran online di era covid-19 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sebelumnya bu guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nama bunur hasana biasa dipanggil dengan bunur alamatnya bobot sari kemudian status berkeluarga jabatan itu wali kelas 3H dan pengampu mapel Quran hadis dan akidah ahlak di kelas 3 ini keluarga kecilnya bu guru nah sebelum ke materi marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama bismillahirrahmanirrahim oke sebelum masuk ke materi inti bu guru akan menyampaikan materi Quran hadis yang akan dipelajari selama semester 1 ini yang pertama adalah surat al-fatihah yang kedua an-nas yang ketiga surat al-falak dan yang keempat surat al-ikhlas kemudian yang kelima materinya hukum bacaan kol-kolah dan yang terakhir yang keenam hadis tentang solat berjamaah itu materi yang akan kita pelajari selama semester 1 ini nah yang pertama surat al-fatihah kalian semuanya bu guru yakin sudah hafal semua surat al-fatihah karena setiap hari kalian pasti membacanya ya nah kita kenali dulu surat al-fatihah untuk identitasnya yang pertama surat al-fatihah merupakan urutan surat yang pertama di dalam al-Quran jadi surat al-fatihah adalah urutan yang ke satu di dalam al-Quran untuk jumlah ayatnya terdiri dari tujuh ayat yang diawali dengan bacaan basmalah yang termasuk golongan surat makiyah kenapa dinamakan golongan surat makiyah? karena surat ini diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah berikutnya al-fatihah artinya pembuka surat al-fatihah itu pembuka segala surat yang ada di dalam al-Quran surat al-fatihah juga merupakan surat yang pertama kali diturunkan secara lengkap diantara surat-surat yang ada di dalam al-Quran mungkin kalian di kelas dua dulu sudah pernah mendapatkan materinya tentang al-Quran hadis bahwa al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur jadi tidak bersamaan, tidak bebarengan kalau surat al-fatihah ini ini surat yang pertama kali diturunkan secara lengkap ada tujuh ayat surat al-fatihah dibaca minimal atau paling sedikit itu 17 kali dalam sehari semalam ketika kita sholat karena surat al-fatihah itu wajib dibaca ketika kita sholat untuk surat al-fatihah itu memiliki nama lain juga ada beberapa nama lain dari surat al-fatihah yang pertama adalah as-sebu'ul-masani apa itu as-sebu'ul-masani? as-sebu'ul-masani artinya tujuh yang berulang-ulang kenapa dinamakan demikian? karena surat al-fatihah terdiri dari tujuh ayat yang dibaca secara berulang-ulang dalam sholat nah, yang kedua surat al-fatihah disebut juga dengan umul kitab atau umul quran umul berarti induk atau ibu umul kitab, induk al-kitab umul quran, artinya induk al-quran nah, inilah identitas daripada surat al-fatihah kita sudah tahu untuk selain daripada namanya kemudian tahu ayatnya ada berapa, turun di kota apa ya, tadi sudah disampaikan, bunur ya nanti bisa diulang lagi nah, selanjutnya evaluasi silahkan untuk evaluasi kalian menyiapkan buku tulis kalian dan pensil serta penghapusnya untuk menuliskan evaluasi ada 5 soal untuk kalian kerjakan isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar soal nomor 1 ayat pertama pada surat al-fatihah disebut dengan bacaan titik-titik-titik nomor 2 surat al-fatihah diturunkan di kota titik-titik-titik 3 surat al-fatihah terdiri dari titik-titik-titik ayat 4 surat al-fatihah disebut juga dengan asabu'ul masani yang artinya titik-titik-titik-titik yang kelima al-fatihah artinya titik-titik-titik-titik silahkan kalian kerjakan jika penjelasan buku guru terlalu cepat silahkan boleh diulang-ulang untuk videonya oke, pembelajaran selesai marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin sekian terima kasih sampai jumpa lagi pekanan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ya salam ucapkan salam ya bila bertemu dengan orang tua saudara dan sahabat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati